Di dekat masjid, tukang penjual roti melihat lelaki tua di usia oleh penjaga masjid karena hendak tidur di dalam masjid. Melihat itu, ia menawarkan untuk beristirahat di rumahnya. Ia tidak tahu kalau lelaki tua itu adalah Imam Ahmad atau Imam Hambali. Imam Ahmad berterima kasih sebari duduk, memperhatikan perilaku tidak biasa dari tukang roti itu saat mencampurkan gula. Mengucapkan Astagfirullah, meletakkan garam mengucapkan Astagfirullah, begitu seterusnya. Lihat itu, Imam Ahmad tergerak untuk bertanya, sudah berapa lama kamu mendawamkan istighfar seperti itu? Lalu manfaat apa yang kamu dapatkan? Tukang roti menjawab, sudah lama sekali sejak saya menjual roti. 30 tahun yang lalu, Alhamdulillah, semua hajat saya dikabulkan, kecuali satu. Lalu dengan rasa penasaran bertanya lagi, apa yang belum dikabulkan oleh Allah? Saya berdoa, minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad langsung bertakbir, ternyata istighfar kepada Allah yang telah menggerakkan hatiku untuk menempuh perjalanan jam dari Baghdad ke Basrah.